Sementara itu, dua orang jurnalis menjadi korban kekerasan oknum aparat kepolisian saat meliput kericuan kelompok masa di jalan perbangsa kota Bandung Rabu kemarin. Tidak hanya mengalami kekerasan secara fisik, kedua yang juga mendapatkan rancaman dan dipaksa menghapus gambar yang diabadikan. Peringatan Hari Buru Internasional di Bandung, Jawa Barat diwarnai kerusuhan oleh sekelompok masa berpakaian serba hitam. Dalam kerusuhan tersebut, dua jurnalis mengalami kekerasan secara fisik, serta ancaman oleh oknum anggota kepolisian. Kedua jurnalis tersebut adalah Prima Mulia yang merupakan fotografer Tempo, serta Iqbal Kusum Madi Reja atau yang biasa di Sapa Reja, fotografer kantor berita Eropa. Menurut Reja, kejadian berawal saat ia dan rekannya Prima mengambil gambar mahasiswa yang dipukuli oknum polisi saat kerusuhan terjadi di jalan Singapur Bangsa. Setelah mengabadikan momen tersebut, Reja tiba-tiba dicekik dan diinjak oleh anggota polisi. Meski sudah mengakus sebagai wartawan, namun sang oknum polisi tersebut malah mengambil kamera yang dipegang Reja, kemudian menghapus sebagian gambar yang diabadikannya. Sementara rekannya Prima tidak mengalami kekerasan fisik, namun yang bersangkutan diancam untuk menghapus gambar yang diabadikan bersama Reja. Kronologisnya awalnya aku mengikuti mereka dari Cikapayang sampai ke arah monumen. Nah itu pertamanya sih gak masalah ya, aman-aman aja karena gak ada licu, gak ada apa. Namun tiba-tiba ketika masuk monumen ke kiri, daerah jalan Singapur Bangsa, deket Bagus Rangin situ, itu ada... Jadi awalnya aku gak tau itu suar atau flare atau apa, itu ada tiga kali kayak flare ke udara tiga kali kayaknya. Gak tau tembakan polisi gitu. Itu tiga kali ke udara, terus si anak-anak ini yang mahasiswa ini pada kabur. Nah, pas kabur mereka balik arah, aku ngelawan arah kesana. Aku lari untuk ngambil gambar yang masih sisa mahasiswa yang dipukulin sama polisi, sama petugas polisi yang berperabu juga. Nah, terus awalnya gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga masih aman. Nah, yang gambar keempat, pas aku ngambil foto yang keempat itu baru aku dicekek leher ya, dipiting. Terus kakiku ditendangin sama diinjek sampai akhirnya kaki kanan ini masuk ke solokan. Dan mereka minta ID card. ID cardku karena aku agak susah ngambilnya karena ID cardnya ada di dompet. Udah nunjukin ID card juga tetep aja ditendangin. Sama kameraku diambil. Gitu. Guna memastikan kondisi kesehatan akibat tindakan anarkis oknum aparat, korban kemudian melakukan visum ke rumah sakit Boromeus, Bandung. Menanggapi hal tersebut Kapol Lestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mengakui bahwa yang menganiaya dua jurnalis tersebut adalah anggotanya. Jika terbukti ada pelanggaran hukum, pihaknya akan siap melakukan proses hukum sesuai prosedur. Jika terbukti ada pelanggaran hukum di Boromeus, kita sesuai kan ada propam di Boromeus, apas kan ada propam yang menangani kepasaran ini. Maka nanti kira-kira sudah sehat atau memang ini akan perlu di visum juga nanti kalau memang ini kita bisa di visum juga. Oh ya. Kenapa? Kan Polri juga kan sudah LMI MOU dengan Dewan Peks, kalau tidak datang ada kerasa lagi. Apa anggota Bapak belum membaca kita, tapi gimana Pak? Ini kan kita, posisi saya tidak langsung pada posisi yang ada di sini tadi. Jadi kita juga mau mendalami apa keterangan dari teman media tadi itu, terkait dengan adanya tugahan, kemungkinan apakah ada miss, ada terus ada tindakan yang diluar kontrol, atau bagaimana kan kita sedalam itu. Dirinya juga mengatakan bahwa pihaknya sudah mengetahui terkait nota kesepahaman antara Dewan Peres dan Polri agar tidak ada kekerasan pada wartawan lagi. juga melakukan briefing setiap kali akan melakukan pengamanan. Sebelumnya pada tahun 2017, Dewan Peres telah melakukan nota kesepahaman antara beberapa pihak, termasuk dengan Kepolisian Republik Indonesia agar tidak ada lagi kekerasan terhadap jurnalis, dan tidak ada lagi penyalahgunaan profesi. Yuana Kurniawan, Bandung TV Terima kasih. Terima kasih.